Oke kita unboxing dulu sebelum kita review, kita bongkar dulu Ternyata ini drone nya saya kira modelnya kecil ya Ternyata ini drone nya modelnya besar Ini di ruang kecil loh, ini di ruang kecil loh saya mainkan Oke, itu dia speedwire Ternyata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi bersama saya di channel Edi Xpeso Yang pastinya kali ini di channel kita banyak membahas tentang RC dan drone ya Yaitu ada sebuah drone dari Shopee ya Saya pesan dari Shopee Ini harganya 400 ribuan ya Oke ini drone ini harganya 400 ribuan Ini mirip dengan drone nya, drone master Tapi katanya sih ini lebih besar daripada ini ya Ini drone master yang kita bahas kemarin Ini harganya 200 ribu Tapi ini belum ada kamera ya Tapi ini drone ufo juga Ini udah ada lampunya banyak kayak gini ya Oke dan ini saya penasaran dengan yang ini Yang dibilang orang sih katanya drone ufo ya Kita unboxing dulu sebelum kita review Kita bongkar dulu ini Ini paketnya dan low speed ada speednya ada dua nih kayaknya ya jadi kita coba one key return biasanya one character ini mundur aja ya jadi untuk tronenya untuk mundur aja rotation ini bisa munter ya dan juga headless mode pastinya sudah ada di semua drone flashing light light Oke langsung aja kita bongkar aja ya Bagaimana sih modelnya bentuknya ini dronenya dan hari ini kita review kita tes tes terbang sedikit nanti dan juga kita bahas tentang spesifikasinya Oke lanjut kita bongkar Oke tapi jangan lupa ya di bawah sini untuk bantu channel saya untuk klik tombol subscribe Oke sekali lagi jangan lupa di bawah sini ya untuk klik tombol subscribe dan aktifkan tombol notifikasi loncengnya agar Anda bisa mendapatkan mengetahui video-video terbaru dari saya tentang drone dan irsi Oke lanjut kita bongkar ya terlihat isinya dronenya Hai jadi diluar dugaan ya ternyata ini dronenya saya kira modelnya kecil ya ternyata ini dronenya modelnya besar nih ya lihat ya eh ini dronenya ya tapi sebelum kontrolnya kita bahas dulu kelengkapannya ini ya kelengkapannya kita dapatkan apa aja Oke ada empat piece baling-baling cadangan charger obeng plastik baterai ini ada bau cadangan untuk propeller Oke dan sekarang kita ke remote sekalian kita saya akan bahas fungsi-fungsinya ya jadi dia remote nya untuk remote dui lain dui dua lain ini udah oke ya remote nya tuh jadi tulis-tulisannya udah lengkap gambarnya udah ada ya sini udah kita tahu pastinya ini ini tombol trim ya streaming ini atas bawah kanan kiri ini tombol stop emergency dan landing otomatis ini tombol return ini tombol mengganti lampu drone ya di sini ada tombol headless ini ya orbit ya muter dia ini muter tombol muter di bawah sini gambarnya terlalu kecil dari dekat ya Oke kelihatan dan di atas ini ada Hai dua tombol ya di sini ada tombol speed dan disini ada tombol 3D flip kalau flip dia ini dan juga speed lagi di sini oke baterainya menggunakan A33 piece ya A33 piece Oke ini nanti lanjut sekarang kita ke dronenya lagi ya Oke jadi ini dia tuh kelihatan yang besarnya yang kelihatan besarnya drone ini jadi kalau difoto kelihatan kayak drone mini ya kayak drone mikro ya mungkin perkiraannya semuanya kayak drone kayak gini ya kalau difoto ya lihatnya seperti drone ini pastinya jadi ini drone mikro sebenarnya kalau difoto sama dengan ini ya tapi bandingkan dengan ini besarnya tuh jauh sekali bedanya tuh jauh sekali bedanya perbandingannya ya tuh ini kayak 4 kali lipat 5 kali lipat gitu ya ini tengahnya aja baru udah dapat ini tengahnya aja nih Oke untuk yang ini yang kemarin drone Master itu saya kira sama dengan ini ya untuk drone Master saya kira sama dengan ini terlihat bandingkan dengan ini ya nanti saya buatkan versusnya ya untuk drone Dwi dua lain versus drone ini lebih lengkapnya ini cuman perbandingan aja oke jadi ini hanya kayak gini tuh kayak gini nih jauh ya dua kali lipat ini lebih besar nanti kita akan buatkan videonya versusnya lebih lengkap Oke oke sekarang kita ke dronenya kita bahas dronenya ya di sini dronenya kita lihat modelnya pastinya aman gini dengan propeller langsung lengket dengan bodi ya lengket dengan bodi di atas bawah kayak gini dan disini atasnya kayak bola gitu ya tapi ini malah aman menjaga benturan kamera ini sudah ada kameranya tuh kameranya bisa naik turun manual ya ada kamera baling-balingnya tiga gini yang belitnya tiga dan bawahnya on offnya ini oke langsung kita ambil baterainya Hai tuh pembahasan di dronenya enggak banyak ya kita langsung coba aja fungsi-fungsinya di remote apa aja takkan coba malam ini ya tapi yang kita bisa coba di indoor nanti ini akan saya tes terbang di outdoor dan juga kita akan tes terbang terbang malam ya karena ini kayaknya seru nih kalau terbang malam kehidupkan on offnya dibawah sini ya oke tuh jadi lihat ya ini drone terang ya jadi ini drone 400.000 jaman sekarang udah dapet drone kayak gini bagusnya ya lebih bagus dari drone 88 sih saya kira bagusan ini ya tapi belum tahu nanti kita coba di outdoor dulu ya dan kita akan buatkan versusnya nanti drone ini versus drone E88 karena harganya sama 400.000 nanti ada saya buatkan videonya untuk lampu Oke untuk terbang terbang malam Oke untuk kamera sekarang kita akan langsung tes kameranya ya ini kalau saya baca disini enggak bakal ketemu aplikasinya apa enggak bakal ketemu kalau disini ya baru ini saya nemu drone kayak gini kita baik kita download aplikasi aplikasi ht-uvo ya gambarnya kayak gini ht-uvo Oke kita hidupkan yang langsung aja ya tersambungkan wv-nya oke ini dia wv-nya udah tersambung ya udah tersambung kita masuk ke Hai aplikasi setelah tersambung apis kita on-kan lihat sendiri kameranya tuh ya kameranya jernih ya tuh kameranya jernih tuh lihat sendiri nggak ngelag pun kameranya nggak ngelag tuh enak ya ini dia tuh misalnya nggak terlalu ngezoom juga ya tuh kameranya nggak terlalu ngezoom juga lihat sendiri Oke kita tes foto 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 ya dari kamera kita tes foto kesini di foto oke enggak kalah dengan kamera saya ini ya tuh ini tetes lagi foto ya Oke kita foto ke sini lagi Oke tetes videonya dulu sebelum tetes terbang tetes videonya di sini gimana kualitasnya tuh kualitas videonya jernih ya kualitas videonya tuh ini saya rekam ya nanti saya masukkan video aslinya Oke ini videonya Oke kita simpan oke oke caranya ya di sini hidupkan Android drone drone-dron tadi sudah hidup ya ini juga sudah masuk efisinya drone hidup remote hidupkan naik sekali turun sekali kalibrasinya ke kanan gini ya tuh kalibrasinya turun ke kanan Oke naikannya bisa take-off otomatis yang di bawah sini bisa pakai ini Oke kita tes dulu Oke Oke itu dia ya ini ruang kecil ini ruang kecil ini ruang kecil saya mainkan tuh tembang ya tuh ini saya mainkan di ruang kecil Oke Oke kita rekam langsung ya kerekam langsung kerekam oke itu rekamannya sudah berjalan ya Oke langsung kita jalan ya langsung terjalan Oke kita landingkan dulu calending dulu Oke sekarang kita tes jalan ya Oke sekarang kita tes di sini dulu ya di dalam rumah Ayo kita start Oke tidak startnya ya naiknya bisa pakai ini bisa pakai ini tetes dulu pakai ini ya oke Oke stabil ya stabil lumayan stabil kita ambil foto-foto Oke terang ya kameranya kita ambil foto lagi Oke kita rekam ya kita rekam sekarang kita rekam Oke sudah rekamannya Oke kita tes speed ya speed 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 2 Oke itu dia Oke itu dia speed 2 ya kenceng ya kenceng ya kita tes speed 3 oke oke sekarang kita tes balikin speed lagi flip ya tes ya flip ya tekan lama malah menghentikan rekaman ya oke nggak bisa oke kita keluar sekarang ya kita sekarang keluar oke kita keluar telep нет trailer awas jawab temat key top jangan lupa orientasi correonta ya oke hai yang Hai kolej tidak berangin di luar sini tadi vole sebagai enak ya mainnya ya enak lumayan enak kita tes apalagi ya kita tes up awas masih merekam masih lain-lainnya kita tes nantilah kita main-mainkan aja dulu ya Oke kita ke masuk ke hub hub kalau tamu tembok aman tapi itu agak hati-hati lah ya kita main-mainkan lagi disini ya masih merekam saya tes tombol ini ya tombol emergency stop nih emergency stop nih ya kita tes di sini Hai aturan mau mendarat di sini mana darat sini oke emergency stop lampu kita tes lihat lampunya mati kayak gitu kedip-kedip Oke itu ya kita pakai ini lampunya masih kita start Oke pas mpc ini agak-agak bingung oke rekamannya terlihat lagi di sini Hai tak putar Hai eh nah itu dia ya kita di sini Hai Ane dia Oke lalu maju imbang ya drone ya imbang kalau mainnya ini enak itu dia oke tadi rumah di malam hari tapi kita belum tes keluar dulu ya kita tes dalam rumah dulu oke belum masih bertahan masih baterai masih ada Oh oke drop Oke sudah drop ya nanti kita akan coba lagi di outdoor ya atau di luar ruangan ini agak lecet sedikit tuh nah biasa lah ya kita akan coba lagi di outdoor atau di luar ruangan untuk penerbangan ini eh jangan lupa di bawah sini ya untuk klik tombol subscribe dan jangan lupa nanti saksikan video selanjutnya Oke sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh abone olah abone olah abone olah sub indo by broth3rmax